Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas kimia unsur part yang ke 10 yaitu contoh soal dari ion kompleks Simak terus video ini sampai akhir Kita langsung ke contoh soal Lengkapi tabel berikut Jadi disini ada total 8 soal ya 4 soal pertama ini diketahui rumus ion kompleksnya Kita disuruh mencari ion pusat, ligan, bilangan koordinasi, dan namanya Sedangkan 4 soal berikutnya Ini sebaliknya diketahui namanya Kita disuruh mencari rumus ion, ion pusat, ligan, dan bilangan koordinasinya Kita mulai dari Fe, Cn, 6x4 Ion pusatnya jelas ya berarti Fe ya Tapi masalahnya Fe kita masih belum tahu Fe berapa plus Jadi kita tulis Fe dulu Kemudian ligan Ligan disini berarti Cn ya Cn itu kita tahu Ciano Cn itu muatannya minus kan ya Berarti Cn min Bilangan koordinasi atau jumlah liganya berarti 6 ya Berarti 6 disini Kemudian sebelum kita kasih nama jangan lupa Kasih muatan ion pusatnya Disini total muatan ion kompleks itu kan 4 min atau min 4 Ligan itu kan setiap ion Cn itu kan minus 1 Bilangan koordinasinya 6 Berarti Cnnya ada 6 Min 1 x 6 kan min 6 Berarti total muatannya ligan min 6 Min 6 ke min 4 berarti harus plus 2 kan Artinya disini biloksnya ion pusat atau biloksnya Fe itu 2 plus Oke Berikutnya baru kita kasih nama ya Ingat urutannya yang pertama adalah jumlah ligan dan nama ligan Disini jumlah liganya Disini liganya Cn ya Ciano Ada 6 jumlahnya berarti Hexa ya 6 kan Hexa Hexa Ciano Lalu nama ion pusat Ion pusatnya disini kan Fe atau besi Tapi bertindak sebagai anion Iya kan Kalau sebagai anion Harus pakai bahasa latin dengan akhiran A Masih ingat Fe apa? Verat ya Jadi Hexa Ciano Verat Jangan lupa dikasih biloksnya Biloksnya disini ion pusatnya 2 plus Berarti dalam kurung 2 rumawi seperti ini Jadi nama ion kompleksnya Hexa Ciano Verat 2 Kita ke soal berikutnya CuNH3 4 kali 2 plus Berarti ion pusatnya sudah pasti Cu ya Kemudian kita cari liganya Liganya NH3 NH3 itu kan amin Termasuk yang tidak bermuatan atau bermuatan netral Berarti NH3 gitu aja Yang gak ada plus gak ada minus Bilahan koordinasi jumlahnya ada 4 Berarti muatannya ion pusat Karena NH3 gak ada muatannya Berarti ya sudah langsung Muatannya ion pusat juga 2 plus Sama seperti muatan ion kompleksnya Gitu ya Jadi namanya Disini jumlahnya 4 Nama dari NH3 itu kan amin ya Berarti kan tetraamin harusnya Nah tipsnya seperti ini Kalau misalkan awalnya itu berakhir huruf A Misalkan tetra, penta, hexa Dan liganya berawalan huruf A Amin, aqua, dan seterusnya Maka huruf A nya gak perlu ditulis 2 kali Cukup 1 kali aja Digabung menjadi tetramin Gitu Jadi ini namanya tetramin Kemudian disini Cu kan tembaga Sebagai kation Sebagai kation Berarti dia pakai baju Indonesia Ya sudah langsung tembaga Biloxnya 2 juga ya Berarti dalam kurung 2 rumawi Seperti ini Jadi nama ion kompleksnya Tetramin tembaga 2 Oke lanjut kita ke Co Br 6 3 min Disini ion pusatnya berarti Co ya Lalu liganya Br Br itu kan brumu Brumu itu Br minus Jumlahnya ada 6 Berarti muatannya Kalau Br minus Ada 6 Berarti kan total muatan ligan Min 1 kali 6 Berarti min 6 Min 6 Muatan ion kompleksnya Totalnya Min 3 Min 6 ke min 3 Berarti butuh plus 3 Berarti Co nya ini harus 3 plus Nama ion kompleksnya Disini Br min nya ada 6 Br kan brumu 6 heksa Berarti heksa brumu Terus disini Co kan kobalt Tapi dia sebagai anion Jadi harus pakai bahasa latin Dikasih akhiran at Co berarti Kobaltat Hiloxnya 3 plus Berarti 3 Ini ya Jadi nama ion kompleksnya Heksa brumu Kobaltat 3 Lanjut Kita ke Cu No 2 2 kali 2 kali 2 min Disini ion pusatnya Cu ya Jelas ya Nah tapi hati-hati Liganya ada 2 macam disini Ada NO 2 Ada OH NO 2 itu kan Masih ingat Di depan Nitro ya NO 2 min Muatannya Kemudian ada OH min Ya sudah berarti liganya NO 2 min Dan OH min Gitu Nah terus bilangan koordinasinya gimana Ya di jumlah NO 2 min nya kan ada 2 OH min nya ada 2 Ya 2 plus 2 Berarti bilangan koordinasinya 4 Oke Sebelum kita kasih nama Kita tentukan biloksnya ya Disini NO 2 dan OH ini Sama-sama minus 1 Jadi min 1 kali 2 kan min 2 Min 1 kali 2 Min 2 juga Berarti total dari ligan ini Min 2 sama min 2 Berarti min 4 Min 4 Total muatan ion kompleksnya Itu min 2 Min 4 menjadi min 2 Harus plus 2 Berarti biloksnya ion pusat Itu 2 plus Oke Selanjutnya kita kasih nama Nah disini Masih ingat Ditata nama Kalau ada Lebih dari satu jenis ligan Maka penamanya Mengikuti urutan abjad Jadi NO 2 min itu kan nitro OH min kan hidro Awalnya kan N sama H Lebih dulu H pada abjad Berarti hidroxo disebut duluan Oke OH minnya ada berapa Berarti 2 Berarti di hidroxo ya Di hidroxo Terus nitronya juga ada 2 Berarti di nitro Ion pusatnya tembaga CU Tapi disini sebagai anion Sebagai anion berarti Kita pakai bahasa latin Dan pakai akhiran art Berarti Ku Perang Diloksnya 2 Berarti nama ion kompleksnya adalah Di hidroxo Di nitro Kuprat 2 Oke Kita ke soal selanjutnya Disini sebaliknya Diketahui nama Kita disuruh mencari Rumus ion pusat ligan Dan bilangan koordinasinya Kita tentukan Ion pusat ligan Bilangan koordinasinya dulu Baru Rumus ionnya ya Jadi di amin perak Jadi jelas ya Kalau di amin perak 1 Berarti ion pusatnya kan Perak 1 1 ini kan berarti kan AG plus Gitu ya Jadi angka 1 ini Langsung kita jadikan muatannya Perak itu AG Dalam kurung 1 Berarti plus Gini Di amin Amin itu apa? NH3 NH3 ada 2 Karena di amin Berarti liganya NH3 Bilangan koordinasinya 2 Gini Nah terus rumus ion kompleksnya gimana? Rumus ion kan ion pusat Harus ditulis duluan Berarti AG Lalu disini NH3nya ada 2 Berarti kita kasih NH3 2 kali Gini ya Terus muatan ion kompleksnya berapa? Plus atau min? Kita lihat Ion pusatnya kan plus Plus 1 Liganya gak ada muatannya 0 kan 0 kali 2 Ya tetap 0 Berarti Muatan ion kompleksnya sama dengan ion pusatnya Berarti AG NH3 2 kali Plus Gitu Lanjut kita ke tetra Ciano Zincat 2 Disini ion kompleksnya kan Zincat 2 Zinc ya Zinc 2 Berarti Zn Zn 2 plus Terus disitu tetra Ciano Liganya Ciano Ciano itu Cn Min Tetra berarti ada 4 Gitu ya Rumusnya gimana? Berarti kan Zn Terus Cn ada 4 Berarti kurung Cn 4 kali Gitu ya Terus muatannya gimana? Zn kan 2 plus Cn itu kan min Min 1 Kali 4 Min 4 Muatan ion pusat Plus 2 Total muatan ligan Min 1 kali 4 Min 4 Plus 2 Min 4 Berarti min 2 Artinya disini muatan ion kompleksnya adalah 2 minus Gitu Lanjut Kita ke soal berikutnya Heksa kuwa besi 2 Disini berarti besi ion kompleksnya ya Besi 2 berarti Fe2 plus Liganya Heksa kuwa Berarti Aqua yang ada 6 Aqua itu H2O H2O nya ada 6 Bilangan koordinasinya 6 Kemudian rumus ion kompleksnya berarti Fe dulu ya Terus H2O nya ada 6 Gini berarti Muatannya berapa? Ion pusat 12 Atau plus 2 Liganya H2O Tidak bermuatan 0 0 kali 6 ya 0 Berarti Muatan ion kompleksnya sama dengan muatan ion pusat Yaitu 2 plus Oke lanjut ke soal yang terakhir Tetramin di kloro krom 3 Disini ion pusatnya berarti krom ya Krom 3 Jadi CR 3 plus Liganya ada 2 macam Ada tetramin Berarti kan amin ada 4 Di kloro Berarti kloro ada 2 Amin itu NH3 Dan kloro itu CL min Berarti ya Bilangan koordinasinya Disini kan tetra itu kan 4 Di itu kan 2 Tinggal ditambah 4 tambah 2 Berarti bilangan koordinasinya 6 gitu Rumus ion kompleksnya Berarti disini CR Lalu NH3 Ada 4 Terus CL Ada 2 Gini ya Jadi CR NH3 4 kali CL 2 Terus muatannya gimana Gini CR kan 13 Ligan NH3 Muatannya 0 CL min Muatannya min 1 Jadi disini Plus 3 Ini 0 Ini Min 1 kali 2 Min 2 Plus 3 Min 2 Berarti plus 1 ya Atau plus Jadi CR NH3 4 kali CL2 Plus Oke Kita ke contoh soal berikutnya Tuliskan rumus dan beri nama ion kompleks dengan data sebagai berikut Yang pertama Ion pusatnya AL3 plus Liganya molekul air dan ion OH min Bilangan koordinasi 6 Dan muatan ion kompleksnya min 1 Oke Jadi disini ion pusatnya AL3 plus ya Berarti pasti depannya AL Kemudian liganya air Air itu H2O H2O masih belum tahu jumlahnya ada berapa Kita kasih kurung gini aja Terus OH min nya juga masih belum tahu ada berapa Jadi gini Tapi disini Diketahui muatannya minus 1 Jadi totalnya ini min gini ya Bilangan koordinasinya 6 Sekarang gini Kita coba pakai logika Air atau H2O itu kan tidak bermuatan Atau muatannya 0 Jadi total muatan ion kompleks hanya ditentukan oleh ion pusat sama OH min Gitu kan Nah karena disini AL nya 3 plus Terus muatan ion kompleksnya kan totalnya harus min 1 Dari plus 3 ke min 1 Harus berapa Harus min 4 kan Berarti karena 1 ion OH min ini minus 1 Berarti biar min 4 harus dikali 4 OH min nya Logikanya kan kayak gitu Berarti ini 4 Lalu Karena bilangan koordinasinya 6 Maka jumlah liganya 6 OH min sudah pasti jumlahnya 4 Berarti H2O berapa jumlahnya Jumlahnya berarti 2 Berarti rumus ion kompleksnya seperti ini AL H2O 2 kali OH 4 kali minus Nah terus namanya apa? Disini ada 2 macam ligan Ada aqua ada hidroxo Yang lebih dulu A Aqua kan Berarti di aqua Lalu hidroxonya ada 4 Berarti tetra hidroxo Terus disini ion kompleksnya dia sebagai anion Jadi pakai bahasa latin ya Jadi bahasa latin aluminium dengan akhiran at menjadi Aluminat Biloxnya berapa? Disitu kan diketahui ya Di soal AL 3 plus Berarti 3 Jadi jawabannya adalah Di aqua tetra hidroxo aluminat 3 Lanjut kita ke soal B Ion pusatnya CR 3 plus Jadi langsung kita tulis aja ya CR Terus liganya ada NH3 sama CL min Berarti kita tulis dulu disini NH3 Terus CL gitu ya CL gak usah dikasih kurung Karena kan cuma satu macam unsur Bilangan koordinasinya juga 6 Muatannya plus 1 Atau plus Nah disini NH3 kan tidak bermuatan Jadi muatan ion kompleks hanya ditentukan oleh ion pusat dan ion CL min CRnya kan plus 3 Muatan totalnya plus 1 Dari plus 3 ke plus 1 kan min 2 CL itu min Berarti CLnya harus dikali 2 Berarti CLnya ada 2 disini Karena CLnya ada 2 Bilangan koordinasinya 6 Berarti NH3nya logikanya Sisanya kan Berarti 6 min 2 Atau 4 Jadi ion kompleksnya rumusnya adalah CR NH3 4 kali CL2 plus Namanya Disini lagi-lagi ada 2 macam ligan Ada NH3 atau amin Dan CL atau kloro Amin dan kloro Lebih dulu amin ya Berarti tetraamin Dan ingat Kalau tetraamin Digabung ya Menjadi tetramin Terus 2 kloronya Berarti dikloro Terus CRnya disitu Sebagai kation ya Berarti pakai bahasa Indonesia Berarti krom Muatannya 3 plus Berarti dalam kurung 3 Seperti ini Jadi jawabannya Namanya adalah Tetraamin dikloro Krom 3 Oke lanjut kita ke Soal berikutnya Ion pusatnya Fe2 plus Liganya CN min Muatan ion kompleksnya Min 4 Jadi disini Fe Terus CN TNnya masih gak tau Udah berapa Tapi muatannya Diketahui ya Min 4 atau 4 min Fe kan 2 plus Muatan totanya Min 4 Dari plus 2 ke Min 4 Berarti kan min 6 Berarti liganya ini harus Min 6 Sedangkan 1 CN itu Minus 1 Berarti CNnya harus ada 6 Jadi Fe CN 6 kali 4 min Oke Namanya berarti disini CN kan ciano ya Ada 6 Berarti Hexa Ciano Besi Besi Tapi sebagai anion Berarti pakai Bahasa latin Berarti ferat Biloxnya besi 2 Berarti dalam kurung 2 Seperti ini Soal selanjutnya Ion pusatnya Ag plus Jadi disini Ag Lalu liganya S2O3 2 min Jadi S2O3 Kita masih belum tau Ada berapa Tapi disini Bilangan koordinasinya 2 Jadi kita langsung tau Jumlah S2O3 nya Jadi 2 gini Terus muatanya Ag kan plus S2O3 kan 2 min Tapi ada 2 Berarti kan min 4 Plus 1 min 4 Berarti berapa Berarti min 3 Atau 3 min Seperti itu Berarti jawabannya Ag S2O3 2 kali 3 min Terus namanya Disini Berarti S2O3 itu Tiosulfato ya Ada 2 Berarti D-Tiosulfato Nama ion pusatnya Ag Ag itu Argentum ya Argentat berarti ya Karena disini sebagai anion Berarti D-Tiosulfato Argentat Biloxnya plus Berarti 1 Jadi jawabannya D-Tiosulfato Argentat 1 Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari pub ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton